yang akan dikembangkan bersama warga Bantul mengembangkan potensi bantan yang tersebut jadi kita bersyukur bahwa masa kampanye sampai dengan ini dibantu relatif berjalan sejarah seperti aman terus kemudian semua pasok juga bisa melaksanakan kegiatan kampanye dengan baik sama-sama saling menghormati sehingga dibantu relatif tidak ada persoalan-persoalan yang atau menimbulkan untuk meningkatkan kerawanan keamanan maupun kepercintaan selama masyarakat ini nah yang selanjutnya tentunya ini beberapa hari ke depan akan kita optimalkan untuk memaksimalkan memaksimalkan kerolehan suara kerolehan dukungan dari sebagian besar warga masyarakat Bantul dan untuk menurut itu ada beberapa beberapa program unggulan yang kita harapkan mampu menjadikan hafal keyakinan dan kemampuan dari konstituen untuk menjadikan pilihan menetapkan mandat kepada unggul dan luar cuci jadi terkait dengan program satu di sana satu yang berpandar melalui apa usaha budidaya tumba yang kemarin tanggal sepulsa komple sudah kita resmikan di seluruh panggapang dan calon nanti di tanggal 23 muncul kandang berikutnya di Srimantani dan beberapa tempat yang lain kemudian juga ada program kakutitas dan pernihan hari ini baru kita menunjukkan itu merupakan upaya kita untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus pendampingan penyelesaian masalah utang warga masyarakat khususnya tempat berhadapan kemarin sore untuk perlindungan atau layanan sosial khususnya bagi lansia dengan ketergantungan yang terakhir terkait mengkapu sarjana mempunyai kita untuk memberikan layanan dan mempunyai pendidikan untuk memastikan anak-anak kita bisa kuliah setinggi-tingginya dan yang terakhir kemarin kita belakang satu satu itu wujud kenapa kartu yang kita berikan di wadah wadah masyarakat yang berharap memperoleh dayanan sampah kira-kira itu terkait dengan UMKM yang Bapak kembangan selama ini dan untuk menuju bantel lebih sejahtera akan Bapak banyak mengelola destinasi yang itu perlu kunci-kunci dicontohkan kepada masyarakat selaku pengelola destinasi seperti Mataram untuk mencoba beliau-beliau dari para pelaku parisata ini yang sangat yang menjadi inspiratif jadi dalam agar kemudian satu destinasi wisata itu memiliki daya saing maka Hai jadi harus pintar-pintar dalam memanfaatkan bintang di atas atau sumber daya yang mereka miliki yang berupa bintang alam maupun tentang hidup seringkali kita itu hanya tepat pada benar-benar saja kemudian memanfaatkan tentang hidup dari warganya desa atau warganya masyarakat berarti sekitar destinasi wisata-wisata berbeda di sana ada tentang sosial ada tentang budaya ada tentang teknologi ada tentang lingkungan yang tentunya bisa dijadikan sebagai salah satu apa pembeda yang menjadikan dia mempunyai keminggu mempunyai keunggulan desain sehingga dibandingkan dengan destinasi-destinasi wisata yang lain itu menjadi salah satu perupaya jadi dimaksimalkan tempat-tempat ini juga gitu ya sudah cukup ya oke